musik 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 what's up under 2 this is jarwo from classic game review kita ketemu lagi dari hardware week minggu ini kali ini gue akan ngebahas salah satu konsol favorit gue sepanjang masa bisa dibilang jaman gue masih ngefreak banget main game lu bisa liat sendiri tuh logonya dan pasti tiga gak asing lagi kan buat lu semua yowih sony playstation dari sony computer entertainment sedikit cerita gue mau ceritain playstation tuh aslinya dirilis pada bulan desember 1994 pertama kali dari Sony computer entertainment yang mau masuk ke jalur dunia video game dimana konsol permainan ini 1994 tuh masih jaman-jaman Sega Genesis Super Nintendo sama Sega Saturn yang baru keluar juga dimana sistem 16bit mungkin agak lebih condong mulai tenggelam jadi itu playstation mulai untuk ngeluarin dan masuk ke jalur video game ada juga sih sebelumnya setelah playstation ini dirilis akan menjadi upgradean baru dengan nama PS1 bentuk konsolnya lebih kecil dikit PS1 itu pada tanggal 31 Maret 2005 aja total terjualnya tuh udah lebih dari 102.490.000 unit menjadi konsol video game pertama yang menjual 100 juta unit setelah mengalahkan Nintendo dari Super Nintendo nya dan Nintendo nya lu bisa liat disini tuh konsolnya tuh walaupun sudah agak-agak menurut gue sih gak terhitung dengan jaman walaupun udah banyak muncul generasi video game sekarang ini konsol menurut gue masih terhitung canggih dari segi desainnya juga keren banget lu bisa liat di logo casingnya ada logo Sony PlayStation nya logo resminya dari official Sony terus di slot depan lu bisa ngeliat dua slot dimana untuk tempat kita nyimpan memory card disitu ada memory card dan satu alat port untuk nyambungin controller di sebelah kanannya lu bisa ngeliat eject button sebelah kiri power button nya dan tombol reset lu bisa liat juga ke samping sisi kirinya Sony tuh ada ventilasi buat ngelalin panas heat disi belakangnya untuk chatpan ya ada serial node untuk 9002 itu gak ada expansion buat game sark nya belakangnya ada AV multi out dan AC in untuk program power nya sekedar catatan tadi yang gue bilang gak ada expansion slot buat game sark nya karena 9002 itu udah dipangkas untuk mengurangi biaya pembuatan Sony PlayStation sendiri dan jika lu bisa ngeliat scp at 9002 220 volt disini kalau tipikal tipikal yang masih 5200 itu masih 120 volt dan masih menggunakan tipe jepang kalau menurut pendapat gue sejak Sony PlayStation masuk di tahun 94 itu mungkin udah menggantikan era generasi keempat Sega Genesis dan Super Nintendo kebanyakan karena Sony PlayStation sendiri punya inovasi tersendiri dan mulai memasuki dan memakai sistem CD-ROM dimana menyimpan data lebih banyak dari cartridge yang biasa dipanggali Sega Genesis sama Super Nintendo di sisa lain karena cartridge nya terbatas dan gak bisa memuat lebih banyak maka digunakan CD-ROM CD-ROM yang mampu bisa 700 megabit nya mampu memproduksi yang namanya sound firmware full motion video dan juga lu bisa ngeliat disini controller nya inovatif ya dan menurut gue setelah CG Genesis dan Super Nintendo kontrol nya Sony PlayStation ini mudah di apa ya nyaman banget kalau kita genggal meskipun dari tahun gue mempunyai Sony PlayStation dari atau sebutannya lebih singkat PSX lebih dari 8 tahun gue punya itu dari 98 sampai sekarang gue masih menggunakan dan menggunakan mesin ini dan bisa dibilang masih berjalan dengan moose ya controller nya juga works perfectly walaupun agak tua dan mungkin kelihatannya sudah agak lama tapi karena itu lah keuntungan nya controller asli dari Sony sendiri tahan lama desain nya keren gak ketinggalan zaman dan nyaman untuk tombol-tombol pada saat kita menggendap dan juga menekan tombol nya analog nya juga responsif dan dipat nya juga keren dibandingkan stick-stick yang beredar sekarang yang palsu mungkin kebanyakan walaupun kita memakai jangka hanya sebentar itu mungkin bisa memakan usia stick itu sendiri dan memang harus sudah rusak pada saat kita membeli Sony PSX sendiri kita juga akan dilengkapi oleh demo disk seperti yang lo lihat interaktif CD dari original nya Sony PSX kita bisa lihat kalau original tuh lebih condong kemana ya originalitas CD nya itu lebih bagus dan beda dengan bajakan-bajakan yang beredar yang murah original Sony PlayStation tuh dari kualitas CD nya juga keren disini kita bisa lihat Interaktif 6 berupa CD demo yang didalangnya tuh terdapat berbagai macam game-game yang akan dikeluarkan oleh Sony PSX sendiri dasarnya original untuk Sony PSX CD-ROM itu warna hitam beda dengan apa Sony PS2 yang dasar DVD nya tuh berwarna biru CD interaktif nya sendiri lebih condong memunjukkan game-game yang akan keluar untuk mesin ini jadi bisa dibilang PSX salah satu konsol yang inovatif banget waktu peluncurannya di tahun 94 bersaing dengan Sega Saturn Nintendo 64 dan juga Sega Dreamcast di tahun 2000 Sony PSX sendiri dari bertahan sampai 2003 dan produksi game-nya mungkin sudah dihentinkan 2004 ke atas karena memasukkan sistem game generasi ke-6 karena Sony PSX Sega Dreamcast Nintendo 64 dan juga Sega Saturn masuk ke generasi ke-5 walaupun walaupun begitu Sony PSX tetap mengguli dan menyayangi kompetitornya walaupun sudah muncul Sega Dreamcast yang mempunyai grafis 128bit dan Sony PSX sendiri hanya mempunyai grafis 32bit walaupun begitu tetap Sony PSX mengguli pesaing-pesaingnya dan meskipun sudah ketinggalan zaman tapi tetap masih banyak homebrew-homebrew games-games yang dibuat untuk sekarang dan juga meskipun PSX kamu udah pada rusak PSX lo lulus mau udah pada rusak lo masih bisa mendownloadnya lewat internet dan membainkannya lewat PC disitulah keuntungannya game-game 32bit Sony PlayStation-nya sendiri oke deh under 2 mungkin sampai di situ review gue tentang Sony PlayStation-nya sendiri untuk lo yang masih mau nostalgia dengan game-game-nya dan gak mempunyai konsolnya mungkin lo bisa langsung mendownload lewat PC banyak link-link di internet yang menunjukkan emulator apa yang pantas untuk memainkan PlayStation-nya itu sendiri oke goodbye under 2 this is jarwa from classic game review itu aja review gue sampai sini kita ketemu lagi di review-review week konsol-konsol game yang berikutnya dan kita berjumpa lagi di CGR Undertow di CLV Undertow berikutnya di siapa pun kasih game review goodbye Undertow terima kasih 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 terima kasih